Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube Eje Toys Bagi teman-teman yang belum tau, di channel ini ada 3 pabrikan yang kami rekomendasikan Pertama itu adalah Gipser Kedua itu adalah Flydiggy Dan yang ketiga itu adalah PXN Kenapa ketiga pabrikan ini kami rekomendasikan? Alasannya ada 2 Pertama, ketiga pabrikan itu punya distributor resmi di Indonesia Jadinya ada garansi resmi yang jelas ya Jadi gak seperti akan beli gamepad-gamepad lain yang gak jelas garansinya Kalau beli ketiga dari ketiga pabrikan itu ada garansi resminya Jadi kalau ada masalah, agan bisa claim garansi Lalu alasan yang kedua Ketiga pabrikan itu masing-masing sudah punya aplikasi mapping mereka sendiri Sehingga mereka itu bisa dibilang sudah berlisensi Jadi ketika agan main game, misalnya agan main PUBG Mobile Agan gak usah takut itu bakal ke-ban karena dia 100% aman Jadi di video ini, kita bakal bahas produk dari brand PXN Yaitu yang akan kita bahas adalah PXN K10 Jadi produk ini sangat spesial Kenapa? Karena produk ini adalah Battle Dog Yang termurah Yang termurah, paling murah yang ada di Indonesia Oke agan-agan, jadi inilah PXN K10-nya Untuk packagingnya, seperti agan bisa lihat Ini masih ada bahasa Chinese-nya Alasannya simple, karena ini adalah versi Chinese Dan bukan versi global Kenapa demikian? Karena PXN ini memang masih baru di bidang gamepad ya Atau di bidang mobile gaming Terutama di bidang game-game seperti PUBG Karena biasanya PXN itu lebih banyak Kalau agan sering nonton video review di channel ini Mereka itu lebih sering ngeluarin steering wheel Dan juga joystick dan thruster ya Untuk main Microsoft Simulator Dan juga arcade fight stick Jadi mereka ini baru-baru ini sudah mulai ekspansi Bikin gamepad, battle dog, dan joystick Untuk main-main game seperti PUBG Mobile Jadi karena seperti itu Produknya itu masih Bisa dibilang masih versi Chinese ya Belum ada yang packaging khusus versi globalnya Jadi agan bisa lihat Di sini ada beberapa fitur-fiturnya Tapi kita nggak bisa jelas lihat ya Karena dia masih bahasa Chinese Ini ada kode listrinya PXN K10 Dan ini agan bisa tahu Ini logonya PUBG Mobile versi China Saya lupa game-game, aku nggak salah Game for Peace ya Oke agan bisa di belakangnya Ini juga nggak terlalu banyak informasinya Hanya seperti ini tulisan simple Atasnya juga ada PXN K10 Jadi cuma seperti ini aja Oke jadi nggak usah berlama-lama lagi Langsung kita coba unboxing aja Kita lihat isinya ada apa saja Jadi inilah PXN K10 nya Agan bisa lihat dia simple aja Cuma kotak hitam seperti ini Tapi packagingnya lumayan mewah ya Agan bisa lihat di bagian atasnya ada busa Di bagian sininya juga ada busa Kita lihat dapat apa aja Jadi pertama agan bakal dapat kotak hitam kayak gini ya Simple banget ya Nggak ada gimmick-gimmick yang aneh-aneh Kayak gini ini PXN K10 nya Lalu di bagian bawahnya ini Ini ada adalah kartu untuk download aplikasinya ya Nama aplikasinya adalah PXN Play ya Bagi agan-agan yang nggak tahu Lalu ini juga ada buku manualnya Tapi dalam bahasa Chinese semuanya Lalu ini adalah kartu garansinya ya Tapi agan nggak usah khawatir Meskipun bahasa China atau versi China Tapi tetap ada garansi resminya Lalu agan bakal dapat kotak kayak gini Ini dalamnya sepertinya ya Ini adalah kabelnya Jadi dia masih lumayan jadul ya Dia kabelnya masih micro USB Belum USB Type-C Oke kan jadi inilah PXN K10 nya Seperti yang kalian bisa lihat Dia simple aja produknya Jadi kalau menurut saya PXN K10 ini seperti perpaduan Antara Gamesir X1 dengan Flydigi Q1 Jadi seperti yang kalian tahu Kalau dari Gamesir Battledock nya yang paling murah itu adalah X1 Tapi bentuknya itu agak besar Sedangkan kalau dari Flydigi Yang paling murahnya adalah Flydigi Q1 Itu bentuknya lebih kecil Tapi dia perlu sumber daya eksternal Alias mesti dicolokkan ke listrik Nah jadi kalau PXN K10 ini Seperti perpaduan mereka berdua Bentuknya kecil dan compact Seperti Flydigi Q1 Tetapi ukurannya kecil Gak seperti X1 dan dia sudah punya Baterai otomatis ya Atau punya baterai sendiri Jadi kalau agak nyalakan seperti ini Dia bisa langsung nyala Jadi gak perlu pakai sumber daya eksternal Seperti Flydigi Q1 Nah jadi berikutnya Nanti kita bakal langsung cobain main Disini saya sudah siapin keyboard dan mouse Disini kita pakai keyboard mouse Logitech Yang wireless Nanti agak tinggal colokin aja kayak gini Keyboard mouse nya Lalu di HP agan Agan buka Playstore agan Dan ketik K10 tool Di Google Playstore Nah nanti bakal langsung keluar aplikasinya Yang paling atas Agan tinggal klik aplikasinya Dan ketik install Disini agak tinggal tunggu installnya Sampai selesai Jadi caranya mudah banget Semudah ini Bahkan jauh lebih mudah dari Semua perangkat yang pernah saya review sebelumnya Lalu agak tinggal tekan open Nah Jadi disini agak tinggal ikuti instruksinya aja Dia tanya need overlay permission Agan tinggal tekan go setting Lalu agak tekan allow nya Lalu agak tekan back Lalu dia minta need usage state permission Agan ke go setting Lalu agak disini cari K10 tool nya Agan tekan Lalu agak permit usage access Disini agak tinggal tunggu Jadi dia minta ini ada Dia butuh datanya ya Collect data Agan tekan accept aja Lalu agak tekan back Back Nah disini dia minta O access device location Agan tekan allow only while using the app Lalu tekan allow Nah Jadi disini semudah itu kan caranya Nah disini agak bisa lihat Ada beberapa pilihannya Yaitu untuk game knife's out Untuk game Call of duty mobile Tapi model battle royale Dan call of duty mobile Tapi model Multiplayer mode ya Nah disini karena kita mau nyobain ke pubg Kita bakal coba di pubg Jadi agak tekan pubg nya seperti ini Langsung bakal keluar settingan mapping Mapping nya Agan tekan yes aja Ya misalnya agak pertama kali coba Dan layout agak itu seperti ini Agan tekan yes aja Lalu dia bakal save Nah maka dia udah save successfully Disini tadi PXNK10 nya udah saya connect kan ke hp saya Via bluetooth Seperti ini Nah agak bisa lihat di bluetooth nya udah connect PXNK10 Nah setelah ini Yang agak perlu lakukan adalah Tinggal jalanin game PUBG mobile nya aja Jadi semudah itu caranya kan Gak ada lagi yang namanya USB debugging Active query mapper Dan segala macam ya Gak ada semuanya Gak ada sama sekali Jadi semudah ini Segampang ini cara pakenya kan Nah disini agak bisa lihat Awalnya Papping nya gak keluar Agak tinggal tekan logo PXN nya Nanti bakal keluar semuanya Nah agak bisa lihat Kalau mau matikan tinggal tekan lagi Nyalakan tinggal hidupkan lagi Jadi agak bisa lihat Semudah ini caranya Nah kita coba masuk ke training ya Jadi disini saya siapin Ini cuma stand ya Jadi banyak yang nanya ini Apakah ini battle dog Bukan Ini namanya stand HP biasa Oke agak-agak Mari kita coba PXNK10 nya Jadi disini agak bisa lihat Gerakannya ini smooth banget ya Bahkan lihat agak bisa lihat Gerakan kameranya Nah ini mau saya ya Agak bisa lihat Nah ini enak banget ya Gerakannya Bahkan menurut saya Ini lebih smooth dari Flydigy Q1 Bisa dibilang lebih smooth Nah kalau agak mau ambil senjata Tinggal pilih Misalnya saya panggil F Kayak gini Lalu mau panggil senjata nomor 2 Kayak gini Klik kanan Oke Lalu kalau agak terganggu Dengan mappingnya Agak tinggal tekan sekali lagi aja Nanti dia bakal hilang Kayak gini Nah kita ambil senjata lain Misalnya kita ambil Peluru dulu Lalu kita ambil M4 Descart L Nah kita coba nembak Ya jadi meskipun dia belum punya Namanya auxiliary shot ya Atau saya mungkin belum tau Nanti saya bakal Kalau agak ngetarik Nanti saya bakal bikin kontennya Saya tidak tau apakah dia bisa Low recoil atau enggak Tapi nanti agak komen aja Di video ini Apakah agak mau enggak Pelajari lebih lanjut Soal Pax NK10 ini Nah agak bisa lihat Kita coba Kita coba nahan recoil sendiri Pakai mouse Ya Agak sulit ya Tapi bisa juga Jadi seperti agak bisa lihat Semudah ini cara pakainya Agak bisa nekat durasi video ini Enggak sampai 1 menit Agak sudah langsung bisa Main PUBG Mobile Segampang ini Tetapi apakah semua bisa Di PUBG Mobile Tentu saja tidak Kita bakal cobain juga Di game-game lain Oke kanan-kanan Jadi sekarang kita udah Di dalam game CODM Seperti yang kalian bisa lihat Ini bisa digunakan dengan Mudah banget ya Jadi disini saya masuk ke game-nya Hanya pakai Mapping otomatisnya Jadi langsung otomatis bisa Oke kalian Jadi tadi itu tadi gameplay kita Main Call of Duty Mobile Pakai PX NK10 Jadi seperti yang kalian bisa lihat Segampang ini mainnya Sesimpel ini Berikutnya kita bakal nyoba game Yang gak ada di Aplikasinya Saya akan ajarin agen kepada agen Gimana caranya Nambahin mappingnya Berikutnya kita bakal Ncoba main Genshin Impact Pakai PX NK10 nya Jadi disini langkah pertama Yang akan dilakukan adalah Agan perlu screenshot dulu Tampilan dari Genshin Impact Agan seperti ini Saya screenshot Setelah itu Agan buka aplikasi PX NK10 nya yang tadi K10 tool Oke Nah setelah dibuka Agan tinggal Geser ke sebelah kanan Nah disebelah kanan ini Ada lembar warna putih Seperti ini Thumbna plus Agan tekan Lalu agen masukkan screenshot Dari Genshin Impact Agan Jadi seperti yang kalian bisa lihat Disini tombol-tombolnya Langsung udah ada semua Agan tinggal hapus Yang gak agen perluin Jadi misalnya contohnya Saya gak butuh Q E saya gak butuh G B 1 X Control Nah ini semua Saya hapus Satu persatu Jadi saya hanya Nyimpan yang Penting-penting aja Kayak gini Oke Nah Jadi disini Kalau agen mau nambah tombol Cara nambahnya Agan tinggal tambah Tekan plus ini Lalu agen geser Misalnya agen mau mukul Pakai klik kiri Agan tinggal tekan klik kiri Nah kayak gini Lalu misalnya Kalau agen mau Lompat Agan tekan plus Misalnya agen mau jadi Kiri sebagai spasi Agan tinggal tekan spasi Nah Jadi bisa agen lihat Segampang ini Nanti berikutnya Agan tinggal atur-atur Sesuai keinginan agen Jadi misalnya saya buat Untuk karakter pertama Itu Satu Karakter kedua Itu dua Karakter ketiga Itu tiga Kayak gini Nah jadi cara Settingan saya ini Agan boleh ikuti Atau agen bisa Atur sendiri Sesuai keinginan agen Agen lebih suka Gimana Jadi misalnya Untuk lari cepat Saya pakai klik kanan Nah kayak gini Lalu untuk Keluar skill Saya pakai Q Q yang ini aja Yang ini saya pakai E Nah Jadi saya bikin Gini aja dulu simple Nah Kalau yang ini kan Yang mouse aja Ini untuk gerakin kamera Kita taruh disini aja Ini untuk Mata elang Ya kita gak ada pakai Jadi kita tutup aja Nah Jadi saya buat settingannya Seperti ini aja Langsung saya tekan Save Yang ini Nah Ini kita kayak bisa Kasih nama Jadi misalnya Saya kasih nama itu Genshin Impact Sekarang saya tekan save Maka bakal langsung Di save mappingannya Setelah itu Saya tinggal Buka game Genshin Impact nya Oke agak-agak Kita sekarang Berada dalam game Genshin Impact nya Dan seperti Akan bisa lihat Sudah langsung Bisa dipakai Dengan mudah sekali Nah untuk Lompat Gerakan kamera Mukul Nah kita coba Cari musuh ya Untuk Sprint Nah tinggal Kita klik kanan Kayak gini Untuk ganti karakter Satu Dua Tiga Nah Jadi akan bisa lihat Ini mudah banget Nah kita coba Langsung Attack musuh Kita pake Q ya Kita eh Oke Kita ganti karakter Nah agak-agak bisa lihat Ini mudah banget Kita pake Q Nah Seperti itu caranya ya Nah agak-agak bisa lihat Jadi dengan cara ini Agak bisa Sebenarnya Bisa main game Game apa aja Gak cuma PUBG Gak cuma CODM Gak cuma Genshin Impact Alias semua game Apa aja itu Bisa ya Jadi semudah ini Caranya Kalau agak mau main game Oke agak-agak Jadi itulah tadi Gameplay kita Main game Pakai PXN K10 Jadi ada yang saya lupa Mungkin kalau agak-agak Mau tau spesifikasi Dari PXN K10 Agan bisa lihat Tampilan berikut ini Jadi itulah tadi Spesifikasi dari PXN K10 Jadi seperti yang kalian bisa lihat PXN K10 ini adalah Battle Doctor murah Dan paling mudah digunakan Dan bisa dipakai Untuk main semua game Dan seperti biasa Link dari pembelian Dari PXN K10 ini Sudah saya sertakan di deskripsi Kalau agak mau order Bisa langsung order Sekarang juga PXN K10 ini Juga garansi resmi PXN Indonesia 3 bulan Dan kalau ada masalah Agan bisa lapor Ke AJTOS Kita bakal bantu Klaim garansinya Oke kan-kan Jadi demikianlah Video kita kali ini Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa